Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi teman-teman disini masih di channel Belajar Nesya Sekarang kita membahas tema yang berbeda yaitu tentang tema banner minuman ya Kebetulan kali ini yang diangkat judulnya adalah boba ya minuman boba Bannernya seperti ini nanti kita akan bagikan file dan juga linknya kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan ya untuk modelnya dan juga file CDR juga PSD nya Kita coba disini ada filenya dari unflash ya saya ambil dari unflash ini file PSD nya kita coba dibuka aja Oke ini file PSD nya teman-teman seperti teman-teman lihat ya disini ada tiga file ya Pertama ada file yang menggunakan portrait ya selanjutnya ada yang menggunakan landscape itu menggunakan dua model warna Ini warnanya yang kuning ya dan satu lagi agak oran ya seperti itu Oke teman-teman disini yang kita bagikan belum ada modelnya ya barangkali nanti teman-teman mau menggunakan model yang lain Saya contohkan disini modelnya adalah dari unflash Cara memasukannya tinggal ditarik aja seperti itu ke dalam photoshopnya setelah itu teman-teman diperkecil dulu ya kasih perkecil dulu dan kalau sudah Ini kita dikasih efek shadow ya sementara ini kita duplikat dulu ya karena kita akan membuat ting jadi tiga kita gunakan ctrl J oke seperti itu Yang ini kita hide dan dulu yang pertama dan yang yang kedua maksud saya Dan yang pertama kita coba diberikan efek shadow Caranya teman-teman disini klik kanan lalu ada blending option Setelah itu pada bagian drop shadow disini bisa dilihat ya Opposite nya boleh kita sesuaikan dulu lalu untuk blend modenya kita pilih multiply ya Oke bisa dilihat ini untuk shadow nya ya dan ini bisa kita di custom ya Oke di custom ini side nya kita kurangi sedikit multiply nya juga jangan terlalu kontras Oke kalau sudah seperti ini teman-teman tekan di tinggal di tekan oke saja Setelah itu kita munculkan kembali bagian yang tadi ya yang kedua kita perkecil kita tekan enter Oh jadi ini yang pertama sepertinya ya jadi tidak apa-apa lah yang penting yang kedua itu yang salah satunya ada di paling depan ya ini kita naikkan ke atas Oke seperti itu nah ini berada di belakang ya seperti itu tinggal kita duplikat kembali dengan tekan out lalu di samping sebelah kiri ya seperti itu dipilih ketiga-tiganya teman-teman seperti ini lalu di group aja ya biar mudah oke tekan ctrl G seperti itu setelah di group disini teman-teman ada label ya ada label untuk diskonnya tinggal kita naikkan ke atas dengan ctrl sip kurung kurawal kanan seperti itu setelah itu pada bagian bawah disini kita tambahkan efek blur ya sedikit kita bisa menggunakan rounded corner juga boleh atau ellipse 2 juga boleh kita pilih disini warna hitam lalu kita simpan di bagian bawah ya seperti itu filenya teman-teman eh disini juga diatur kembali ya tadi warnanya ya sekarang filenya diatur dikasih warna hitam oke sama seperti yang tadi ya oke kita pilih dulu oke warna hitam seperti itu lalu kita pilih filter lalu ada blur pilih ada gaussian blur nah kita pilih disini ada notif convert to smart object atau dirasterize ya kita pilih rasterize aja nah disini kita tambahkan teman-teman untuk efek blur nya ya seperti itu oke jangan terlalu pekat dan jangan terlalu pudar ya dikira-kira aja ya seperti itu lalu objek yang ini tetap berada di atas ya berarti tinggal naikkan ke bagiannya ini ya seperti itu oke selanjutnya teman-teman tinggal mana tahu teman-teman ingin menggunakan warna yang lain kita bisa menggunakan pada bagian hue saturation bagian layer ya disini ada adjustment layer pilih hue saturation lalu di itu aja ya tinggal digeser aja disini warna-warnanya ini untuk saturasi atau kepekatan dari warna banner itu sendiri ya ini untuk gelap dan terangnya seperti itu kalau ini di checklist colorize ya itu akan berubah warna secara keseluruhan ya jadi monochrome ya mungkin ya oke itu untuk eh mengubah warna teman-teman dan selanjutnya kita mengubah tulisan ya untuk mengubah tulisan karena ini masih berbentuk pond teman-teman jadi masih bisa digunakan eh text tool aja ya kita pilih dulu teksnya lihat disini pada bagian grupnya ya ini adalah grup-grup dari tulisannya teman-teman tinggal digunakan aja disini ada text tool lalu dipilih oke seperti itu tinggal diganti deskripsinya begitu pun untuk yang lain ya disini ada boba meal untuk judulnya perangkali teman-teman digunakan untuk juice juga boleh kita lihat disini tulisan boba nya ya kalau tidak ada langsung diklik aja sebentar sepertinya ini sudah tidak menjadi tulisan boba lagi ya oke kita lihat dulu yang ini mungkin Oh iya berarti ini sudah bukan tulisan boba jadi ini di hapus aja teman-teman untuk tulisan boba nya karena sudah menjadi image tinggal diganti disini tulis aja disini misalkan boba mil oke seperti itu kita perbesar iya tekan enter setelah itu pada tulisan boba milnya teman-teman ini eh kalau di grup ya jadi kebawa terus jadi kita ungroup aja dulu ungroup layer oke nah tulisan boba nya masih bisa diganti dengan pon yang lain misalkan kita menggunakan disini ponnya banyak ya disini saya menggunakan pon pacipico ya dari Google pon oke tinggal kita kasih outline dibelakangnya di drag seperti itu klik dua kali ya dan dipilih warna yang lebih gelap oke untuk outline atau untuk bayangan ini tinggal turunkan ke bawah ya setelah duplikat oke seperti itu ya untuk mengganti tulisan mengganti warna untuk logo dan lain-lain teman-teman bisa digunakan seperti yang saya contohkan ya itu untuk penggunaan di photoshop lakukan hal yang sama ketika anda menggunakan banner dengan eh template-template yang lain skip dulu sekarang kita menuju ke CDR ya yang di CDR disini banner minumannya itu hampir sama ya cuma ada sedikit perbedaan yaitu pada bagian eh gambarnya disini ini teman-teman bisa dilihat bagian gambar eh daun itu sebagian tidak blur ya jadi untuk membuat blur nya teman-teman coba kita hapus aja dulu ya sebagian kita delete aja disini pada bagian yang blur nya itu kita diatur ulang jadi caranya kita ungroup all aja ya ungroup all nah disini eh kita pilih dulu ah yang ini ya Nah itu ada berarti ada yang sudah dikasih efek blur jadi di belakangnya ya tidak kelihatan jadi yang ini tinggal di delete aja apakah ini juga sama Oh iya berarti objek yang blur itu tertimpah ini perbedaannya kalau di photoshop yang lain eh di coreldraw itu tidak eh jadi ada dua ya jadi di belakangnya ada yang blur di depannya tidak ada untuk cara memasukkan objeknya teman-teman itu hampir sama ya dengan yang dipotoshop jadi tinggal di drag aja ke dalam coreldraw nya kita naikkan ke atas klik kanan lalu ada order to prone page ya seperti itu yang ini kita order lagi to prone page ini tinggal ditambahkan untuk bayangan ada di drop shadow oke seperti itu untuk bayangan itu ya untuk drop shadow sedangkan untuk bayangan di bawahnya kita menggunakan ini aja nah seperti itu kita pilih warna hitam ya sebentar kita naikkan dulu ke atas dengan kontrol home lalu kita pilih disini kalau di photoshop efek blur itu edit coreldraw tidak aktif ya sebelum di convert to bitmap jadi kita tekan ok dulu bitmap lalu ada blur disini gaussian blur nya tinggal kita diatur aja untuk gaussian blur nya oke seperti itu nanti tinggal di duplikat aja ya untuk model yang ketiga maksud saya kedua dan ketiganya tinggal di duplikat mengubah tulisan hampir sama kita ungroup all aja ini diklik dua kali teman-teman sebentar nah ini masih tulisan kecuali yang boba ya ini sudah jadi bentuk fat jadi tinggal dihapus aja untuk yang mil ya ini tulisan utamanya tinggal dihapus contoh saja judulnya selanjutnya ditulis ulang seperti yang tadi ya misalkan dengan toko atau produk teman-teman ya tentu model dengan tulisannya berbeda jika anda menggunakan model berbedakan nya contoh saja kita menggunakan dari unflash oke sepertinya itu dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton silahkan digunakan file dan linknya kita juga sudah dibagikan terima kasih sudah berkunjung salam belajar nasya channel terima kasih sudah menonton silahkan Terima kasih.